Nah ini selanjutnya lho, ada 48,63 hektare lahan terbakar di Tanjung Jabung Barat. Tepatnya di Kuala Tunggal. Dan kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari data BPBD Tanjung Barat. Terdapat 48,63 hektare lahan gambut terbakar lho. Dan ini tercatat sejak Januari hingga Oktober. Meski demikian, petugas gabungan karhutlah tetap standby jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahunnya. Tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Barat. Dari data BPBD Tanjung Jabung Barat, terdapat 48,63 hektare lahan terbakar. Sekretaris BPBD Tanjung Barat Gusir Wandri Salma benarkan, luasan lahan yang terbakar dari Januari hingga Oktober 2023 ini, atau terdapat 32 kejadian lahan terbakar dan terjadi di tujuh kejamatan. Ada pun tujuh kejamatan yang berpotensi karhutlah, yakni kejamatan Betara, Batang Asam, Tunggal Ulu, Renah Mendalu, Pengapuan, Senyerang, dan Merlu. Namun di bulan Oktober ini, kasus kebakaran hutan dan lahan cukup luas, atau sebanyak 14,40 hektare, yang terjadi di tiga kejamatan, yakni kejamatan Betara, Pengapuan, dan Senyerang. Tiga kejamatan Betara, Tunggal Ulu, Renah Mendalu, untuk khusus bulan Oktober itu berkisar sekitar 14,40 hektare. Jadi kalau di seluruhkan dari Januari sampai Oktober, itu sudah mencapai 48,63 hektare. Itu di kejamatan mana, Bang, kalau di peluruh? Yang paling terbanyak itu di kejamatan rendah menalur dengan petang asam. Gus Dirwan menambahkan beberapa upaya terus dilakukan petugas karhutlah, agar karhutlah tidak terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Dan jikapun terjadi, personil karhutlah selalu stand by kapanpun dalam memadamkan api. Sebab ini menjadi tanggung jawab bersama bagi petugas karhutlah, yang terdiri dari BPBD, TNI, Polisi, Manggala Agni, dan Tim RPK Perusahaan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.